Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Saudara-saudaraku yang berpahagia Firmat Tuhan dalam kesempatan kita bersama-sama beribadah Pada pagi hari ini terambil dari Kitab Pinjin Matius Pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9 Mari kita baca bila mana saudara bawah Al-Qiqat Saya akan membaca dan memandu kita Kita ikuti Enam hari kemudian Yesus mengawal Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi Di situ mereka sendiri saja Lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka Wajarnya bercahaya seperti matahari Dan bagaiannya menjadi putih bersinar seperti terang Maka nampak kepada mereka Mereka Musa dan Hedia sedang berbicara dengan dia Kata Petrus kepada Yesus Tuhan Betapa bahagianya kami berada di tempat ini Jika engkau mau Ialah kudirikan di sini Tiga kemah Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Hedia Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata Turunlah awan yang terang menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkat Inilah anak yang kukasih Kepadanyalah aku berkenan Dengarkanlah dia Mendengar itu tersyukurlah murid-muridnya Dan mereka sangat ketakutan Lalu Yesus datang kepada mereka Dan menyentuh mereka Sambil berkata Berdirilah Jangan takut Dan ketika mereka mengangkat kepala Mereka tidak melihat seorang pun Kecuali Yesus Seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan kepada mereka Jangan kamu ceritakan Penglihatan itu Kepada seorang pun Sebelum anak manusia dibangkit Dari antara orang Demikian Sebelum saya sampaikan khutbah ini Sudara-sudara saya mau tanya Saya selalu tanya ini Dalam kebaktian-kebaktian Terutama kepada orang Apakah saudara berbahagia Berbahagia dengan kebaikan alam ini Sehat dong kan? Sehat dong Banyak yang ragu-ragu memang Sehat dong kan? Ya Ini udah Tapi kita harus selalu Berbahagia Tentang dimana Tuhan secara khusus Datang mencoba baik Saudara-saudara Seorang filsuf Karena berkata namanya Arnold Trinity Dia seorang Inggris Sejarawan Dia bilang begini Ketika ia mencermati Hidup manusia Dia katakan Kalau ada satu al Dimana manusia bisa belajar Dari sejarah Maka kita akan Kebukan Sebuah kenyataan Bangkuan manusia Ternyata Tidak pernah Belajar Dari sejarah Dialektis ya Ternyata manusia Tidak pernah Belajar Dari sejarah Lalu dia berkata Saudara-saudara mungkin agak keras Banyak orang Tersinggung mungkin Karena Tapi kalau dia Menemukan Mungkin ada benarnya Dia katakan Justru karena Itu manusia Itu kadang-kadang Atau malah Seringkali Lebih bodoh Daripada Belajar Kenapa Saudara-saudara Lebih bodoh Daripada Keledai Karena ternyata Keledai yang Paling bodoh pun Tidak pernah Mau Tersandung Dua Dibatu yang Dibatu yang Sama Keledainya Sudah bodoh Tapi dia Tidak pernah Mau Tersandung Dua kali Dibatu yang Sama Saudara-saudara Dan ingat Yesus Pernah Katakan Hal itu Ketika Dia menegur Orang-orang Jatuhi Ketika Dia menegur Orang-orang Farisi Orang-orang Saduhi Orang-orang Yang Notabene Adalah Orang-orang Yang Boleh Dikatakan Dekat Dengan Baik Allah Dan Tentu Si terakhirnya Saudara-saudara Dia berkata Karena Manusia Itu Tidak Mau Belajar Dari Sejarah Maka Dia akan Cenderung Mengulang-ulang Kesalahan Yang Sama Yang Bernah Di Wartil Saya Kira Dalam Hati Kecil Kita Setuju Dengan Hal Ini Inak Langsung Bayangkan Amat Sudah Ditegor Baik-baik Ampun Tapi Diulang lagi Tiga Hari Kemudian Saya Bila Ibu Luruh Sekarang Karena Biasanya Yang Bagi Berjanji Ayah Atau Ibu Saya Kira Yang Bagi Berjanji Kaum Bapak Saya Juga Rasakan Untuk Ibu Ibu Sabar Makanya Selalu Saya Katakan Kepada Nama Sumpu Kalau Kamu Mau Mere Peman Peman Sehidup Semati Pilih Bumpa Ini Bumpa Kenapa Bumpa Itu Luar biasa Tuhan Berikan Paling Casing Casing Mungkin Tidak Terlalu Sampai Komitmen Sampai Mati Komitmen Sampai Mati Kalau Laki-laki Batak Itu Yang Hanya Nijep Gas supaya dia bisa selamat keluarga rumah tangga selamat dibutuhkan perempuan batak yang juga itu banyak istilah batak sekarang meskipun agak kuyen-kuyen satu nipotu polisi tapi polisi kita tidak bisa nama-nama ini senara-senara banyak peristiwa dalam Alkitab bisa menggambarkan bagaimana manusia sering mengulang-ulang kesalahan yang sama satu contoh dalam perjanjian lama kita tahu banyak sekali cerita-cerita bahwa beristri lebih daripada satu itu sungguh-sungguh tidak pernah bisa membahagiakan malah bikin kita celahkan iya kan? iyalah para sesemuh orang Israel yang terkenal-terkenal itu Abraham, Yaakub, Daud, Salomo namun ternyata saudara-saudara kita saksikan bahwa persoalan dalam hidup kesedaran bangsa Israel sering terjadi atau bahkan umumnya terjadi karena ini pertahunan antara anak-anak yang memperlukan takta kerajaan terciptanya kelompok-kelompok bahkan keterpisahan Israel menjadi Israel utara dan Israel selatan tapi toh orang masih suka punya istri lebih daripada untung Yesus datang kalau orang batat jangan coba-coba kalau Yesus tidak batat, tidak batat maka orang batat punya istri banyak kita mengaduk oleh kami raja-raja batat orang-orang tua kita siapa menang perang, dia berhak batas apapun termasuk manusia, termasuk perempuan bahkan sering perempuan itu dianggap sebagai inventaris tapi karena Kristus hadir sejajar, rica, dan inventaris meskipun kadang-kadang wajib istri maksa sebagai inventaris dari pada suaminya tapi pasti perempuan ini tapi pasti perempuan ini yakin saya jangan-jangan amat dahin dong anda dong eh dong anda jangan juga dilanjutkan jangan-jangan amat dahin inventaris ini amat dahin saudara, Eropa juga punya pengalaman yang sama di abang 19 coba kita perhatikan sejarahnya kaum aristokrat para pemimpin gereja terutama para penguasa dan pengusaha terutama tidak pernah berhubungi akan nasib daripada rakyat kecil muncullah kemudian aliran-aliran muncullah kemudian gerakan-gerakan dari berbagai kalangan yang menawarkan perubahan nasib gereja ditinggalkan sebarang-sebarang terutama di Eropa gereja yang besar tapi jemaatnya sedikit bahkan hanya orang tua generasi mudanya kemana karena gereja ketika terjadi perubahan nilai dan revolusi industri pada akhir abad ke-18 tidak peduli kepada jemaatnya yang notabene adalah umumnya rakyat kecil orang-orang yang bekerja di tempat-tempat industri gereja jauh dari jemaatnya dan dalam perlindungan saya saudara-saudara di Indonesia juga dalam kaitannya dengan hubungan antarumat beragama banyak gereja yang masuk HKBB tidak pernah mau belajar dari pengalaman saudaranya yang lain bahkan mempulang-pulang perbuatan yang sama baiklah kita doakan ciketin baiklah kita doakan yang lain-lain Yasmin tapi saudara-saudara kita juga boleh melakukan otok kritik terhadap diri kita sendiri apakah memang betul-betul kita sudah menjadi garam dan terang di lingkungan itu karena Yesus berkata jika kamu seperti garam dan kamu tidak kehilangan asingnya maka kamu akan dibutuhkan tapi bila mana sebaliknya kamu akan dibuang dan dihijak garam apa itu pak pendeta garam? berharga 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 saya siap memulang-ulang secara maaf saya harus katakan ini sebelum saya melayani Ministrik Banten saya Ketua PJI di wilayah bekas sebelum muncul ke permukaan mempunyai persoalan-persoalan yang melibatkan HKBB dan organisasi lain kan jauh sebelumnya kami terjumpa tapi umumnya kami harus diderak oleh rasa malu karena tudingan 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 baik pemerintah baik masyarakat yang berada dalam lingkungan itu kalian HKBB tidak pernah mau berdiri kepada lingkunganmu punya mobil parkir sebarang di pintu orang lagi sudah jalannya kecil tidak boleh tergantung diatur suka-suka ini yang terjadi lalu kalaupun terjadi akumulasi daripada kemarahan masyarakat dibumbui oleh memang kepentingan kepentingan usaha-usaha orang-orang yang tidak ingin berbeda dengan dirinya maka kondisi pun akan mudah dikembangkan seperti yang tidak pelajar daripada ini yang saya serbukan terus-menerus bersama-sama dengan para kuadweta di Banten ini jangan anggap dirimu perantau perantau perusahaan kebatasan kita sering masih menganggap kita perantau kita berpikir di bawah sadar kita suatu saat saya akan kembali ke tembona masyarakat melumatnya kalaupun saya mengingatkan kalau boleh paketku tembona masyarakat meskipun memang hal ini tidak lagi menjadi sebuah hal yang penting bagi generasi yang lebih terbuka yang plural tapi kalau bisa para raton itu menciderai bahkan mengingat tangan setiap orang mata khususnya buat khabat CHTT dia merasa kalau dia terlibat tidak perlu untuk memikirkan apa yang terjadi di sekilidiknya dengan konsep itu dia memberikan tembok yang cukup tinggi yang membuat dia merasa aman karena toh, saya hanya sebentar disini, selanjutnya saya akan pulang kampung tapi dengan 20 tahun 20 tahun hidup saudara-saudara hidup orang Israel juga memang kita manusia ketiduran, mengulang-ulang kesalahan yang sama jadi mungkin ada benarnya yang dikatakan Arnaud Beny bahwa jangan-jangan banyak manusia itu lebih buruk daripada lalu dan atas itu ada benar-benar Yesus hadir ke dunia ini justru dalam rangka itu dia kirim mampinya dia kirim Yesaya dia kirim Dia Renia dia kirim Dia Beskil Amos dan lain sebagainya menyuarakan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah ini penciptamu kamu jangan perlahlah bangga kalaupun kamu menjadi kewaris daripada Bapak Abraham tidaklah otomatis kamu akan mendapat surga memang kamu bangsa pilihan tapi sebagai bangsa pilihan kamu harus mengisinya sebagaimana iman Abraham tidak cukup hanya proforma tidak cukup hanya stempel tidak cukup hanya formalitas formalitas tidak cukup bangsa pilihan itu justru hidupnya haruslah sebagaimana bangsa pilihan kamu harus berbeda dengan bangsa yang tidak mengenal Allah tapi Israel para raja para imam merasa sudah merasa sudah melakukan kewajiban-kewajiban persembahan di baik Allah melakukan ritual-ritual di baik Allah mereka sudah merasa cukup dan itulah menjadi persembahannya kepada Tuhan karena itu Tuhan bernama menghardi dan dengan suara perumpamaan yang sangat keras ketika ia membandingkan persembahan seorang janda dan seorang imam keras kali kalau saya sudah tersinggung tapi memang itulah kenyataannya Yesus akhirnya harus mencuburkan diri tak mungkin lagi mereka mau berubah tak mungkin lagi mereka mau bertobah nabi-nabiku ditolak saya harus disalik itulah lantau merahkan dari Tuhan kita ini dia ajak murid-murid berkasih Yaakobus Yohanes dan itu yang darah tinggi itu siapa terus jadi kalau darah tinggi tidak salah ya murid Yesus pun ada seorang yang darah tinggi sudah marah sudah marah tapi saya tidak sarankan supaya kita jelung dan marah artinya yang mau saya katakan dia bersama murid-murid dari keberadaan mereka dari situasinya mereka dari kondisi mereka dia ajak ke sebuah peristiwa penting proklamasi kedua apa itu setelah Yesus dibaptis terbukalah langit lalu malekat Tuhan inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan ke gunung siapa yang sudah pernah ke Israel atau sekitar Galilea sekarang salah satu tujuan misanda adalah gunung tabor dari tabor biasanya kalau dari Yerusalem atau dari Bethlehem para pejianah pilgrim akan menginap bisa kita danau Iberias lalu pagi-pagi naik bus ke kaki gunung tabor menunggu sebuah kendaraan yang harus angkri dengan pejianah yang lain untuk naik ke atas penyumbu lalu berliku-liku kalau kita orang balige kita bisa bayangkan dolog tolong ataupun dolog si atas barita memang mobilnya bagus merci aku ceritakan boleh menunggu untuk menunggu di puncak itu ada bangunan gereja tiga menara itu didasarkan atau diilhami oleh berikut ini ketika kerajaan Spanyol menguasai Yerusalem terutama di bawah pemerintahan yang istrinya juga menerikan Saint-Gerain di kaki gunung Sinai yakni Ratu Katarin ini tiga menara tinggi-tinggi itulah yang dikatakan Petrus di penikup kita ketika yang menyaksikan bahwa Yesus itu bersinar-sinar wajah wah macam-macam ini ketiga inci menceritakan kami kecuali Yohanes kalau Matius berkata wajahnya bersinar seperti mata hari pakaian yang putih bersinar seperti rak kalau itu pada saat kata wajahnya bersinar sini sepanjang hari harusnya sepanjang hari merahkik kajian terus Markus berkata pakaiannya berkilau wah Tuhan biasa sudah gambaran yang memang sangat-sangat sulit kita bayangkan dalam bahasa teologis yang sering kami katakan Yesus menalami transfigurasi Yesus menalami transfigurasi sulit dibahami oleh nalar bukan karena irrasional tapi karena transrasional sulit dibahami sulit untuk dijelaskan tapi itulah fakta itu terjadi dan saksinya para murid-murid yang baik-baik ini sebenarnya inilah proklamasi kebua itu ketika Petrus menyaksikan peristiwa dimana Musa Elia dan Yesus bersama-sama luar biasa saudara-saudara Petrus menyaksikan ini Musa siapa itu saudara-saudara Musa itu orang yang bagi orang Israel adalah orang yang memiliki sejarah yang luar biasa dimana dialah yang membawa hukum kepada mangsa orang dia mewakili orang-orang yang yang memegangkan meletakkan hukum bagi mangsa Israel dan ini ini luar biasa nabi yang banyak membuat musija pernah suatu saat dia berdoa kepada Tuhan agar hujan diturunkan dan turunlah hujan tapi suatu saat yang lain dia berdoa kepada Tuhan agar hujan dihentikan dan Tuhan mendengarkan doanya luar biasa dia nabi terbesar diantara nabi-nabi Israel hal ini ditampilkan oleh Matius melalui kesaksian para murid ini Yesus bicara dengan tokoh-tokoh ini sebenarnya yang Matius katakan inilah proklamasi kedua dan bahkan dinyatakan disahkan ketika awan daripada kemuliaan Tuhan menyelubungi ketiganya terdengarlah suara yang mengatakan saudara-saudara sebagaimana yang dikatakan oleh berikut kita ada dikatakan saudara-saudara inilah anak yang dikasih kepadanyalah aku berkenal dan ini yang paling penting yang ketiga ketika di Jordaan yang ketiga ini tidak dikatakan apa itu dengarkanlah dia dengarkanlah dia baca Alkitab memang harus hati-hati dengarkanlah dia proklamasi kedua ini yang sulit mendengar coba saudara-saudara masih bisa bayangkan terutama generasi yang lebih kuat dulu orang ke gereja tak perlu pakai mic bukan karena teknologi tapi saya kira orang bisa mendengar ibu-ibu dulu kalau datang ke gereja belajar pur mungkin gereja-nya tidak tahu Allah tapi dia nyanyi dulu sehingga orang mendengar oh gini yang punya ini gini karena memang pendengarannya pacar dengarkan bagi orang Yahudi mendengarkan sama dengan melakukan tidak seperti kosa kata bahasa Indonesia mendengarkan mendengarkan belum tentu melakukan Yahudi berkata kalau dia mendengarkan melakukan komen dan itulah yang disampaikan oleh surga dalam awan kemuliaan Tuhan inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia proklamasi ke Tuhan semalam dalam perlindungan saya hampir tengah malam karena saya tahu di Sopo dalam hati saya ini akan berpikir biasa kalau para pendeta itu menafsirkan dan juga berkontikulasi dalam hati saya ini saya sampaikan apa tidak ini nanti yang saya sampaikan saja ya ya boleh kan ini kan Yesus bicara sama Musa dan ini mereka kontrol tapi Alkitab Matius tidak mencatat apa yang mereka bicara lalu dalam pikiran saya mungkin mereka bicara ini saldo tanggal siya seperti agama peserpongon iya jatuh kurus saldo bangunan nani dorah mungkin itu juga ya kalau sudah tahu kalau sudah tahu bisa dikejar bagaimana gereja bangunan gereja ini bisa sesuai dengan pengganti mungkin itu yang mereka obrolkan bolehlah ya bolehlah ya aman enak iyalah karena apa saudara-saudara Petrus tawarkan saya bangun kemar artinya saya bangun gereja itu kan kemar itu tanpa Tuhan saya bangun langgatan saya bangun antarnya saya bangun kemar tapi ternyata surga punya pilihan lain dengarkan tiga ini yang lebih utama apakah berarti bangun kemar yang penting penting bangun gereja penting penting karena itu kita berjuang terus kemarin jidang MPL PDI ketahirkan belum pernah terjadi di bahagian barat kita kandil para pemimpin pemimpin umat untuk bicara artinya memang ini harus dilakukan paling tidak bicara jurnal pada saya membuat jadi lima tempat lima kembi saya so menilis ya itu semua semua harus dilunahi semua harus masif semua harus menjadi berakan tidak cukup hanya pembina nabi terbunuh pembina resok aduh tidak cukup tidak bisa berbunuh bagaimana caranya hidup sebagaimana yang dikatakan Yesus dengarkan dengarkan dia dan saudara saya akan terus katakan ini lebih mudah membangun gereja daripada mendengarkan Yesus tapi harusnya ketika gereja dibangun ketika gemah dibangun maka disitulah kita punya kesempatan untuk mendengarkan saya senang agar Mr. Paul melakukan ada tata ibadah tadi saya bilang supaya kita mendengarkan bukan di gereja tapi juga di rumah jangan seperti yang lain minggu ke gereja Senin sampai Sabtu ya kan minggu dia tau bahkan Senin sampai Sabtu dia kumar itu pasal kita sekarang karena apa memang sekarang hidup kita ini tidak hanya sekedar jasmani kalau jasmani kita makan 3 kali sehari minimal yang belum kelebihan berat badan ya kalau perlu waktu libur Sabtu minggu dengan anak-anak kita makan dimana tapi yang pasti pas pun di merpaduk di bypass itu juga sudah luar biasa hanya anak-anaknya itu kita punya kesempatan kesempatan seperti itu tapi ada baiknya sukaran-sukaran jangan hanya kita pikir dan yang jasmani jasmani itu jangan hanya tanya kita makan apa hari ini atau makan dimana itu kan jadi saya menung mana minum musik adik minum jangan tapi ternyata hidup kita juga ada sepulit warna pas ada roh kami ibarat mobil saudara-saudara air dan agi itu perlu di diperiksa servis rutin jangan orangnya atau mobilnya diservis secara rutin seribu kilo sepuluh ribu kilo tetapi orangnya tidak dia tidak melakukan tune up dia ke gereja tapi mulanya spiritualitasnya tidak terbangun dia sudah datang ke gereja dengan kelelahan setelah seminggu dia berhadapan dengan kehidupannya yang begitu keras yang begitu kompetitif tapi ke gereja aduh kemana-mana bergeranya sejenak dua jam satu setengah jam ke gereja ke gereja yang mencapai dari bagi dia itu malah minah terima yang membuka api nanti lima pendek atau lama tempat yang sel buka saya akan lupa ini Iya saudara-saudara Kalau ke gereja tentunya Dengan spiritualitas yang terisi Kalau kita berduka cinta maka kita akan Bidip buka Itu dari sorga datangnya Jika kita lemah maka kita akan Dikuatkan Banyak orang kehilangan harapan Eh pada rei kodoh Setuju Masih kita semua Kami tokong Setiap hari ketemu dengan banyak manusia Yang berbagai latar belakang Kita tahu bahwa ternyata manusia ini Udah belum amat jenis apa tahan Tahan istimu Banyak semuanya Karena itu kalau datang ke gereja Isilah spiritualitas Servis dirimu Dengan spiritualitas Udah kalau sedangkan om paru daimu Supaya kita apa Supaya kita sehat Supaya kita tua Sedang sampai saat itu kita berhadapan dengan dunia yang tidak kita tahu jendelungannya Orang boleh semakin pintar Tapi hidupnya semakin tidak pasti Tidak bisa diunggur Tidak bisa dikredisi Selalu berhenti Selalu dikredisi Tidak bisa dikredisi Dan lalu kita sudah luar biasa Ini yang perlu Ini yang perlu kita harus lakukan Sudara-sudara Saya selalu Katakan juga Bangun gereja Yes Oke Mesti Datang ke gereja itu harus Tapi spiritualitas kita Haruslah Menjadi Datang ke gereja bukan tujuan Peribadah bukan tujuan Tujuan kita yang utama Ketika kita melakukan Hal itu adalah Asamarku Ketika kita bertukar cita Limpurkan kita Ketika kita lemah Keluarga kita Mengalami kesukitan Pasti Tidak ada rumah tangga suami istri Yang bisa lancar komunikasinya Secara baik Secara bermula Saling menghormati Dalam zaman sekarang Itu Anak-anak kita Anak-anak kita Coba remaja-remaja kita ini Berapa Lama orang tua bisa tahan Komunikasi dengan Anak-anaknya yang remaja sekarang Itu jauh Dan ini mana kita Itu profesor dokter kita Itu jauh dimana Kepo itu Alam anak Itu Itu kan Akan langsung nyatu Sampai pandang Sudara suaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mulailah dari rumah Mulailah dari rumah Dengarkan dia Itu yang paling penting Itu saran dari sorga Itu proklamasi dari sorga Dengarkan dia Dengarkan Sudara Penutup dari pada kota ini Pernah dengarkan dulu Terutama Segenerasi saya Kristianto Wimisona Dia masih mahasiswa Sudah menjadi Asistennya Wakil Presiden Adam Malik Pintar sekali Masih mahasiswa Sudah asistennya Wakil Presiden Pintar sekali Sudah Sudah Dia Kristen Datang ke gereja Tapi sudara-sudara Ada yang luar biasa Dari kesaksiannya Meskipun Dia datang ke gereja Tapi Dia tidak merasakan Manfaat Daripada Kebenaran Tuhan Dalam persekutuannya Ini Ibanan Ibanan Karena Dia merasa Sudah punya segala-galanya Apapun Dia sudah punya kuasa Dia punya Akhirnya Dia punya Koneksi Yang kita tahu Itu yang paling penting Sekarangnya Iya 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 Suatu ketika Dia sakit lepon Dan karena Dia cerdas Dia tahu sekali Wah Ujungnya Saya akan Begini Dia bisa Ikut Sakit lepon Wah Tidak lama lagi Saya Dia tahu Apa yang terjadi Dan ternyata Sudara-sudara Dia sadari Bahwa Kecerdasannya Itu Kok tidak Bisa Membuat Saya Tenterang Dan bahagia Dalam Dan Dia juga Sadari Bahwa Kecerdasannya Dan apa yang Ada padanya Tidak bisa Memberi Keyakinan Pada dirinya Bahwa Dia akan Menghadapi Kadangnya Dan Akhirnya Dia menguat Bahwa Kecerdasan Dan kesuksesan Tidaklah Berlajar Manusia Tetap Tidak Untuk Merawat Spiritualitas Dan Terlalu Mungkin Pernah Saya Katakan Orang Boleh Beli Ranjang Yang Terbuat Dari Kemas Tapi Tidurnya Terlalu Tentu Tidak Tidak Ranjang Itu Selamat Anak Ongan Menyari Tepuk Rumah Yang Sekulis Sekarang Karena itu Sudara-sudara Sebagai Pemantul Lebih baik Jika menjadari Kebutuhan Tidak Spiritualitas Dengarkan 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 Mulai dari rumah Hidup Memanginan Dengarkan Dengan Seperti Buat Supaya Sampai Nanti Dua rumah Kerja Kejalan Tentu Balik Di sana Bahaya Yang Mudah Nanti Isi Lagi Pulih Terlumat Datang Ke gereja Makanya Gerejanya Di mana Cepat Setuju Kan Amin Cepat Paditia Berkerja Keras Paditia Berkerja Keras Itu Paditia Semua Menbuah Karena Disini Kita Tentu Dengarkan Jangan Sampai Kita Baru Menyadari Pada Saat Kita Memerlukan Orang Kita Membutuhkan Spiritualitas Ketika Dalam Kita Sudah Tawat Jangan Sampai Tiba Pada Saat Baru Kita Butuh Tuhan Ya Dan Kemudian Tuhan Melalui Kita Terpanjang Dari Wajah Tuhan Tuhan Terpanjang Terpanjang Kemudian Tuhan Begitulah Tuhan Mengasihi Kita Ini berkandilah Seluruh Jumlah Amin Terima kasih Bapak Yang Baik Bapak Yang Mengasihi Kami Yang Mencintai Dan Menyayangi Yang Selalu Mempertahankan Komitmen Dan Kesetiaan Pada Kami Engkau Menyapa Kami Agar Kami Mendengarkan Dengkau Itu yang Paling Penting Dalam Hidup Kami Karena Dengan Mendengarkan Dengkau Kami Tahu Bapak Bismillah Kami Tahu Kami Kami Tahu Kau Sakit Hati Kepada Kami Karena Memang Kami Anak Anak Yang Mudah Sekali Terlombak Amin Oleh Kehidupan Bapak Tapi Jika Bilman Sampai Kepada Kami 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 Tahu Tuhan Kau Tetap Berhasil Kajan Kami Kusmari Bertumbuh Melatih Kami Terus Sehingga Kami Kami Boleh Semakin Dibas Dalam Iman Kami Bangung Kami Bangung Kami Menguat Agar Tuhan Mencintai Kenapa Yang Perlu Melalui Kami Melalui Orang Orang Yang Mencintai Kebenaran Mencintai Persebutan Agar Bolehlah Baik Bu Ini Diselesaikan Tapan Ketua Waktunya Kami Boleh Melakukan Hayat Lain Untuk Menyatakan Kemudian Melalui Kehidupan Dan Persebutan Amin Terima Kasih Tanda Yesus Kristus Amin Ketua 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 Terima kasih.